Intro Mitsubishi akan meluncurkan saingan Wuling RIV dengan harga di bawah 300 juta, mari kita bahas Intro Halo Sobat Oto, kembali lagi bersama saya Rie disini di channel Youtube Oto Project Mitsubishi rencananya akan mengeluarkan keiker listrik bernama EK-XEV Dirancang sebagai keiker listrik harian, EK-XEV tampil dengan model SUV dengan sederat keunggulan mulai dari desain, keluasan kabin hingga daya jangkau Gaya desain paras dynamic shield dengan grill depan dilapisi chrome gelap, lampu kabut depan LED dan elemen lain khas AV membuatnya terpesan modern, bersih sekaligus aman dan nyaman Mobil ini menyuguhkan 3 mode berkendara yaitu normal, eco dan sport dan dilengkapi sederat fitur canggih baik pendukung kenyamanan maupun keamanan Mulai dari adaptive cruise control, lane keep assist, grip control hingga fitur pendukung parkir Mi Pilot disematkan kepadanya Intro Selain itu juga terdapat Mitsubishi Connect yang berguna untuk memberikan pengalaman untuk kendaraan yang aman, selamat dan juga nyaman Tak hanya itu ini juga didukung oleh fitur-fitur canggih lainnya seperti SOS Emergency Assistance, Vehicle Status Report dan lain-lain All new EQX EV ini juga dilengkapi tuas pemindah gigi elektrik yang intuitif dan mudah dioperasikan Kemudian panel meter LCD berwarna 7 inch menyuguhkan serangkai informasi yang mudah dipahami Mobil listrik ini punya tenaga 64 PS dan torsi 195 Nm Baterainya pun kapasitas daya 20 kW yang dapat membantu mobil ini menempuh jarak tempuh 180 km sekali pengisian penuh Dan untuk pengisian daya dilakukan dengan 2 mode yakni mode regular bisa mencapai 8 jam hingga daya mencapai penuh Sementara untuk pengisian cepat dengan waktu 40 menit bisa mencapai daya hingga 80% All new EQX EV ini dijual di Jepang dengan harga 2,39 juta hingga 2,93 juta yen Atau jika dikonversi ke rupiah berada di sekitar 274 juta hingga 336 juta rupiah Kira-kira menurut kalian ini bakal masuk ke Indonesia enggak ya? Komen di bawah Nah itu tadi pembahasan kita mengenai EQX EV yang digadang-gadang menjadi saingan Woolwing Air EV nih sahabat Otto Kira-kira apa lagi nih yang akan kita bahas di video selanjutnya? Kalau misalnya kalian punya ide ini menarik silahkan tambahkan ide kalian di kolom komentar nih sahabat Otto Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik dari Otto Project Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!